menganalisis dulu ya disini untuk kualitas internetnya ya ada kedeteksi disini 60fps kemudian baterai kemudian juga suhu ya teman-teman crosshair juga disini kita bisa aktifkan teman-teman ya mau yang model kayak gimana crosshairnya kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta nah teman-teman di video kali ini saya mau share aja nih ya mungkin teman-teman disini ada yang sudah tau dan ada yang belum tau guys ya nah disini ada game booster keren banget cuy game mode lah ya nah ini cocok banget buat teman-teman yang pake HPnya low ya teman-teman atau entry level atau HP kentang gitu ya yang gak ada fitur game space bila sisinya ini salah satu pilihan yang terbaik kalau menurut saya guys karena fiturnya lengkap banget disini ya ada screen layarnya ya untuk buat video game misalkan ya dia rekam gitu ya untuk screen record bisa disini guys ya kemudian juga disini ada crosshairnya dan juga ada pembaca fps monitornya guys ini keren banget nah ini di aplikasinya guys ya nah nanti yang mau coba saya sertakan di deskripsi teman-teman ya ini gratis dan ini bukan aplikasi mode ya jadi aman banget ya jadi bagi teman-teman disini yang suka install game space game turbo yang mod modan ya itu sebaiknya dihindari guys karena ya saya sudah pernah coba ternyata si aplikasinya ada virusnya atau malwarenya guys ngeri guys ya oke nah disini kita coba lihat dulu ini tampilan awalnya disini ada namanya game launcher atau game mode teman-teman ya jadi disini saya sudah install 2 game aja karena ini HP kentang ada free fire dan juga ada blood strike nanti kita coba lihat guys ya nah disini ada net optimizer nah net optimizer ini sayangnya memang harus menggunakan aplikasinya yang premium ya karena disini aplikasinya gratis ya jadi kita tidak bisa gunakan yang premium tapi teman-teman jangan khawatir disini kita bisa gunakan yang gratis guys ya atau teman-teman nanti bisa untuk membuka itu untuk membuka fitur ini teman-teman bisa tonton iklan ya tonton iklan nanti bisa kebuka fiturnya mayan guys ya nah kemudian disini teman-teman bisa dilihat nah di bagian bawah disini ada fitur untuk pengaturan rekam nah disini saya juga sudah coba tes di game blood strike untuk rekam guys cuman disini saya resolusinya saya buat default ya nah teman-teman kalau misalkan ingin atur resolusinya teman-teman langsung aja kesini nah kemudian disini ada resolusi paling tinggi disini di 1080p ya full HD lah ya nah ini paling tinggi guys kemudian disini untuk quality-nya nah biar nggak burik teman-teman nanti pilih aja di 12MP atau di 8MP lagi 8MP lagi 8MP ya guys ya biar nanti kualitas gambarnya tidak burik kemudian disini ada pengaturan frame rate juga maksimal bisa di 60fps sayangnya belum bisa sampai 90 bahkan 120fps tapi nggak masalah guys ya kemudian untuk audio source-nya disini kita bisa rekam juga untuk perekaman internal jadi suara gamenya nanti full terekam disini guys ini keren ya nah kemudian juga disini teman-teman ya dilihat ada quality untuk suara juga disini maksimal di 320kbps ya high audio quality itu di paling tinggi di 320kbps mantep guys kemudian juga disini ada audio channel ya dia bisa single atau dual channel double ya kalau double immersive sound quality jadi lebih oke gitu mungkin ya untuk kualitas suaranya guys ya nah ini untuk pengaturan di perekaman layarnya mantep sekali ya ini ya guys ya juga bisa diambil nanti screenshotnya ya nanti akan muncul disini guys nah kemudian teman-teman bisa dilihat disini nah ini untuk di pengaturan atau game mode-nya ini kita aktifkan ya ini wajib kita aktifkan untuk enable game panel ya nah untuk di display juga ini kalau misalkan teman-teman ingin diaktifkan pengaturannya nanti untuk mengatur brightness dan lain sebagainya itu bisa diatur di layar nanti ya kemudian juga ada volume controller juga disini kalau misalkan ingin diatur pada saat main game juga bisa lewat bilah sisinya kemudian teman-teman disini ada meter info atau fps meter nah nanti munculnya atau tampilannya seperti ini guys ya ini bisa diatur teman-teman ya warnanya mau warna apa nih nah mau warna merah kita pakai warna merah aja ya nah teman-teman juga disini bisa aktifkan untuk baterai temperatur kemudian juga ada baterai persen atau penggunaan baterai memori penggunaan ada CPU frekuensinya nanti berapa gigahertz yang kepake ya nah disini ada dfs atau fps monitor nah khusus untuk di baterai temperatur ini ada settingannya lagi guys nah ini ya floating value-nya temperatur unitnya ini kita bisa aktifkan juga jadi ini lebih keren cuy ih mantep banget ya ini game space atau game turbo gratis tapi fiturnya lengkap banget loh seriusan ya nah kalau kita coba lagi ke bawah sini teman-teman ya nah ini ada crosshair ya nah modelnya seperti ini guys ini tentu kalau misalkan teman-teman main game yang ada crosshair-nya bisa aktifkan mode crosshair ini ya nah ini ada crosshair light juga disini guys nah kalau yang light seperti ini kalau yang biasa seperti ini guys gitu ya ini kita coba diaktifkan aja color type-nya kita bisa seperti ini atau bisa color crosshair seperti ini guys ya oke kemudian apa lagi ke bawah disini ada touchlock mode ada sound fish ya sound fish juga disini ada nah jadi nanti tuh ada semacam kayak gini guys dan untuk mengubah warnanya dia harus ke versi pro ya jadi disini hanya warna putih aja gitu guys ya ini mantep banget sih ya tuh jenisnya dia floating ya jadi dia tuh bisa digeser-geser ini mantep sih ya nanti kita coba kemudian juga apalagi disini guys ada screen case nah untuk net optimizer disini kita harus beli pro ya nah kemudian untuk getar haptic feedback-nya juga disini kita harus beli pro gitu guys nah disini juga teman-teman bisa dilihat ada from chang ya teman-teman ya disini kalau kita aktifkan nah ini kalau misalkan dia lebih dari 500ms dia akan mengalihkan ke server yang ping-nya kecil luar biasa ya teman-teman ya ini net optimizer-nya mantep ya oke langsung aja teman-teman yuk kita coba di dalam game kayak gimana sih tampilannya ya oke nah ketika ingin kita login-kan ke dalam game atau masuk ke dalam game dia akan muncul seperti ini guys jadi dia akan menganalisis dulu ya disini untuk kualitas internetnya dia ping-nya di min 30 internet ranking-nya di bintang 5 ini untuk kualitinya excellent guys nah langsung aja kita launch dan tampilannya dia akan seperti ini ya wuuu ya ini kita sudah ubah tadi warna jadi warna merah guys jadi tampilannya seperti ini ya karena ini hp kentang kita akan coba mainin game free fire aja dulu guys ya sebagai disini apa ya namanya ya contoh aja ya nanti teman-teman bisa di aplikasikan di game yang lain ya nah disini juga sudah kelihatan guys nih ya teman-teman bisa dilihat kita tarik dari kiri oke ini dia teman-teman ya game panelnya mantep banget ya guys ya oke yuk kita coba lihat sambil gameplay aja ya teman-teman ya untuk kualitasnya gimana nih oh iya kalau misalkan teman-teman ingin menghilangkan jangan pijit yang warna merah kalau pijit yang warna merah nanti game mode-nya akan off guys ya mati aplikasinya jadi teman-teman digeser aja seperti ini nah gitu ya oke yuk kita coba lihat teman-teman masuk ke dalam game-nya nih nah teman-teman disini kita coba main class squad ya kita coba beli aja yang ini dan teman-teman bisa dilihat disini ya kita aktifkan untuk meternya nah ini fps meternya muncul nah dia ada kedeteksi disini 60 fps kemudian baterai kemudian juga suhu ya teman-teman disini ada nih mantep ya kemudian ada crosshair nah crosshair juga disini kita bisa aktifkan teman-teman ya mau yang model kayak gimana crosshairnya oke ini gede banget ya untuk size-nya saya kecilin nah itu dia teman-teman kita gunakan warna merah ya ini mantep kemudian juga disini ada apalagi teman-teman nah disini ada audio yang seperti ini ini kita mulai sekarang aja nah guys ya modelnya kayak gini nih tuh widi mantep ya biarin aja lah apk ya kemudian juga disini ada screencast ya nah screencast ini untuk ngerekam layar guys tuh kemudiannya fitur-fiturnya ini lengkap banget ya ini worth it banget sih wajib banget untuk dicoba di hp kentang teman-teman ya nah sekalian disini kita coba teman-teman untuk rekam layar ya kita coba lihat ini dengan kualitas tadi sudah kita setting apakah dia stabil atau tidak guys oke ini kita simpan disini aja biar lebih keren oke oh dibawah sini aja deh dibawah sini aja deh nah ya nah kita off aja ya teman-teman gak terlalu penting juga sih untuk yang tadi audio visi itu mau untuk aksesoris aja oke disini kita coba udah rekam layar kita coba lihat kalau disini sih ke deteksinya ini ff nih 60 fps ya ini cakep banget sih grafisnya juga bagus ya oke seperti ini teman-teman tuh ini kita sudah rekam layar oh mana tuh maksudnya dia kelihatan kesini lari dia coba kesini nih wih gak ada cuk mana cuk gak ada wih udah plus blood plus blood aja wih ini nih wih dih cakep 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 kita udah kill mana lagi nih oke ya seperti itu teman-teman ya untuk fiturnya dan sekarang kita coba lihat di hasil perekamannya aja ya biar langsung aja nih kita stop aja oke kita lihat nanti hasilnya kemudian teman-teman disini ini juga fiturnya bisa digeser-geser ya untuk power monitornya untuk membaca fps nya ini akurat sih kalau menurut saya guys untuk fps meternya ya di 60 fps dan juga dia tadi naik turun ada di 50 di 60 ini mantep banget sih seriusan untuk game mode ataupun game panel beta ini ya game launcher ini luar biasa ada bilas sisi nya juga ini wajib teman-teman coba ini mah ya nanti saya sertakan seperti biasa di deskripsi oke yuk teman-teman ya kita langsung aja ini keluar aja dari gamenya kita lihat aja teman-teman masuk ke dalam aplikasinya kita coba lihat hasil dari rekamannya nih saya penasaran kita lihat gimana nih kualitasnya tuh kualitasnya juga bagus guys ya dia kedeteksinya juga disini di 60 fps tuh wih ini mantep ini ini belum saya exit ya tuh kadang dia kedeteksi sampai 120 fps jadi ini gak gimmick ya kalau menurut saya sih ini kayaknya akurat guys untuk fps meternya mantep ini asli ya nah teman-teman bisa dilihat hasil kualitasnya juga disini gak burik ya nah ini dengan settingan tadi kita sudah pakai tuh nah kemudian teman-teman disini ini untuk settingan yang pakai default saya coba mainin bloodstrike tapi dia sedikit agak burik ya gambarnya ya tuh oke sedikit agak burik jadi sayang jadi sayang lagi jadi sebaiknya teman-teman disini disetting ya nah ini disetting disini gunakan settingan seperti ini quality nya 5MP aja udah cukup bagus guys nah ini untuk fps meternya kita matikan dulu ya biar gak ngehalangin nah gitu guys nah ini pakai 5MPs aja quality nya udah bagus ya seperti itu ini juga crosshair kita matikan aja biar gak ngehalangin nah gitu ya oke jadi itu aja teman-teman ya sekilas informasi aja buat teman-teman nih yang hp kentang gak ada fitur bila sisi game space bisa gunakan yang ini ini alternatif aja sih dari saya guys ini keren kalau menurut saya ya oke itu aja semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya keren guys ya ini game space atau game turbo nya mantap selamat menikmati